Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini saya ada di stasiun Cibatu KLB REL JILID 2 Sepertinya pemberangkatannya sama seperti dari JILID 1 Pemberangkatan dari stasiun Pemalang, Dawap 4 Terus ke arah Tegal, Cirebon, Cikampek Berputar di Cikampek menuju Purwakarta, Bandung Dan juga tujuan akhir stasiun Cibatu KLB ini mengangkut REL Ini saya belum periksa berapa GD Saya tidak bisa mendokumentasikan KLB REL ketika masuk stasiun Cibatu Karena tidak seperti KLB REL pada JILID pertama KLB REL yang kedua ini datang stasiun Cibatu terlambat Tadi sekitar jam 6 sore Jadi cuaca sedang hujan dan Kondisi cuaca tentunya sudah malam hari KLB REL yang kedua ini saya kurang tahu mengangkut berapa GD Tapi tentunya REL-REL ini akan digunakan Untuk reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Ini KLB REL-RELnya ya Ke belakang panjang Locknya CC201 Dipo SMC Saya belum lihat nanti saya lihat ke sana ya Terus kalau saya tidak salah Nanti REL-REL yang dibawa oleh KLB REL ini Yang di belakang situ akan di Apa namanya ya Bukan ditabur itu ya Apa Disimpan atau dijatuhkan Di area sekitaran stasiun saja Tidak di PJL 235 Beginilah kondisi KLB REL JILID 2 Saya tidak tahu Ada berapa KLB lagi Yang berangkat dari Pemalang Menuju stasiun Cibatu Tapi saya pernah mendengar Bahwasannya nanti Ada KLB REL kembali Karena Tidak cukup lah Hanya 2 kali Saya mendengar bahkan ada 10 kali Jika ini sudah 2 kali datang ke Cibatu Artinya ada 8 kali lagi KLB REL akan masuk stasiun Cibatu Saya belum tahu ini locknya CC201 berapa Atau mungkin 204 Tapi sepertinya bukan Nanti saya akan ke sana Tapi cuaca disini masih hujan Tidak memungkinkan Sayang sekali KLB REL ini Masuk stasiun Cibatu lambat ya Coba kalau misalkan KLB REL ini Sampai stasiun Cibatunya tepat Jadi saya bisa Ambil video dulu Sayang sekali ya Kondisi stasiun Cibatu Hujan Ya gelap ya hujan Waduh saya tidak bisa meliput KLB REL muatannya ya Tapi tidak apalah ya Yang penting Saya telah menginformasikan Bahwasannya KLB REL Kili 2 sudah masuk stasiun Cibatu Dan REL-REL ini digunakan Untuk jalur kereta api Dari Cibatu menuju Garut Terus saya pernah membaca komenan Di teman saya Ini tidak apa-apa lah ya Ini sambil bercerita saja Katanya REL-REL yang dari Pemalang ini Sebagian bekas Tetapi walaupun bekas REL-REL itu masih Layak untuk digunakan Beginilah KLB REL Yang tadi datang Lokomotifnya masih CC201 0405 Di poinduk SMC Saya kurang tahu Ini berapa GD Berapa gerbong datar Tapi kelihatannya cukup banyak Dan nanti Setelah kereta api sepi Yang melintas REL-REL ini akan diturunkan Di area stasiun Ini lokomotifnya Masih sama yang kemarin Kalau saya tidak salah ya Bisa dilihat Dicek di video sebelumnya CC201 0405 SMC Nah Loknya Saya mau ke arah sana Tapi Aduh Kondisinya hujan Nanti kamera saya rusak Yo Para Rail Pants Para pecinta kereta api Warga Garut Yang mau menyaksikan Proses reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Silahkan saja datang ya Dari stasiun Cibatu Prosesnya memang sudah mulai Dari mulai Pengerukan tanah Terus Perataan tanah Penurunan rail Dan lain sebagainya Sudah mulai dari stasiun Cibatu ya Ini kira-kira berapa GD Panjang sampai belakang Tuh rail-railnya kelihatan kan Sudah ada yang diturunkan Tuh di bawah Di bawah GD itu kan sudah Kelihatan banyak Yang ada diturunkan Di wilayah stasiun Tuh Nah itu Rail-nya berasal dari KLB rail Yang jelid pertama Yang jelid kedua Belum diturunkan Karena Baru datang tadi Ke Cibatu Malah saya menjadi pertanyaan Ini kan KLB rail Dari Pemalang ya Emang di Pemalang Ada pabrik pel Atau gimana Saya enggak tahu Makanya bingung Padahal di Kiaracondong juga Saya lihat Banyak rail Tapi entah untuk apa Di atas ada bacaan Stasiun Cibatu Ini spesial Repot KLB rail Dan Stasiun Cibatu Oke Gagah juga Ini lock CC201 Ayo ini lokomotif siapa Favorit siapa Atas ada bacaan Atas lokomotifnya Berasal Saya ingin coba Lihat ke belakang Banyak ini Banyak yang lewat Jika kau Yang kau Kau Apa yang kamu Kau Banyak yang Kau Mek Kau 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 Jadi KLBRLnya ini ada di jalur 1 Stasiun Cibatu Kan biasanya jalur 1 Stasiun Cibatu ini diisi oleh ARD lokal Bandung Raya Tetapi karena jalur 1 Stasiun Cibatu sekarang diisi oleh KLBRL Kemungkinan kalau KLBRL Berada di jalur 4 Dan kereta ARD lokal Bandung Raya Ada di jalur 3 Kemungkinan seperti itu Jadi malam hari Tidak akan ada silangan kereta api Karena jalur 1 ada KLBRL Jalur 2 kosong itu jarur langsungan Jalur 3 ada ARD lokal Bandung Raya Jalur 4 ada lokal Cibatu Kemungkinan seperti itu Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pada malam hari ini Mohon maaf Apabila kurang maksimal Karena KLBRL ini Datang vaksin Cibatu tadi malam ya Tadi jam 6 Jadi sudah malam Sudah gelap Dan cuaca juga hujan Oke Terima kasih yang sudah like Yang sudah tonton Yang sudah subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah nanti Jika ada perkembangan Apapun Saya akan informasikan kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya